Intro Dilansir dari Gamal Institut, beberapa fakta-fakta menarik terkait dampak penggunaan benih palsu. 1. Berbuah lambat Pohon kelapa sawit yang berasal dari kecambah yang tidak murni berbuah agak lambat, lebih dari 48 bulan, sedangkan kelapa sawit unggul umumnya 36 bulan sudah berbuah. Bahkan di beberapa daerah, perkebunan sawit yang menggunakan benih asalan belum juga berbuah meskipun sudah ditanam lebih dari 6 tahun. Hanya yang lebih cilaka jika ternyata benih yang digunakan merupakan pisifera maka buahnya akan sangat sedikit bahkan tidak berbuah, karena di kebun persilangan pisifera umumnya untuk menghasilkan bunga jantan. 2. Produksi rendah Produksi TBS lebih rendah dari produksi normal, sebagai akibat terdapatnya pohon dura 25% dan psifera 25%. Produktivitas TBS ton per hektare kelapa sawit tidak murni di bawah normal, di bawah 20 ton TBS per hektare per tahun, dan cenderung terus menurun. Sedangkan pada benih unggul produksi puncak di atas 20 ton TBS dan produksi tersebut dapat stabil selama lebih dari 10 tahun. Berat tandan kelapa sawit unggul 8-20 tahun antara 15-22,5 kg dengan jumlah tandan 10-15 tandan per pohon per tahun. 3. Proses pengolahan tidak efisien Proses pengolahan TBS dari benih sawit tidak murni menjadi tidak efisien akibat dari tinginnya presentase buah dalam cangkang tebal dura, sedangkan pabrik pengolahan didesain untuk kulit cangkang tipis tenera. Ketidak efisienan ini disebabkan oleh karena beragamnya jenis buah dengan ketebalan mesokap yang berbeda. Ketebalan cangkang yang berbeda mengakibatkan pemanasan biji tidak merata dan hasil proses bantingan, kreker tidak sempurna, dan pemasanan kernel dengan cangkang juga tidak sempurna. Rendemen CPO rendah di bawah 20% karena tercampurnya dengan buah dura yang rendemennya rendah, yaitu 18-19,5%. 4. Kerugian finansial dan ekonomi Tentu karena tingkat produktivitas rendah maka jumlah penerimaan penanaman kelapa sawit akan rendah ditambah lagi dengan tidak efisiennya pengolahan di pabrik, maka harga TBS akan di bawah normal. Hal ini juga mengakibatkan kerugian waktu akibat dari terdeteksinya tanaman yang berasal dari kelapa sawit tidak murni setelah memasuki masa berbuah, maka penanaman kelapa sawit akan kehilangan waktu untuk mengatinya dengan tanaman unggul. Dan kesemua ini akan berakhir pada kerugian investasi. Semoga video ini bermanfaat untuk sahabat kebun sawit pemula. Jika sahabat suka dengan video ini silahkan diklik suka dan bagikan ke sahabat lainnya. Dukung terus channel sahabat berkebun dengan cara tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.